Terima kasih. Betul sekali. Bisa nih. Bisa. Mau nih mau. Jangan pikir-pikir panjang udah. Langsung. Langsung. Wow. Gampang tau kalau kita ke mobil. Jangan kita mau berangkat Tom. Mencoba Cobra ya. Ini sejujur-jujuran nih. Gue agak ngeri minum. Menggigit Cobra tuh gue ngeri lah. Lo menggigit Cobra beneran sih memang ngeri. Pasti mati lo. Soalnya nanti kita akan memakan dagingnya. Oh. Wah berarti lo clickbait dong tadi. Katanya menggigit Cobra. Menggigit nggak? Menggigit sih. Nah yaudah. Tapi katanya lo kan lagi ngeri badan nih. Beneran nggak? Iya sih gue agak kebanyakan kadang. Kayak pundak gue kaku. Punggung gue sakit. Darah rendah ya. Tuh ada manfaatnya. Daging Cobra tuh. Dan juga darah dan medunya. Ini salah satunya adalah menyebukkan penyakit kulit. Gue. Kopi hitam gue. Iya. Oh. Tau tempat ini nggak beli ular Cobra? Hah? Buat makan Cobra. Buat makan Cobra. Nggak tau. Nggak tau. Pernah makan? Katanya bisa buat obat. Iya. Makasih Bu ya. Makasih Bu. Memang apa? Kenapa menu berhasil? Dapat meningkatkan stamina dan vitalitas Tom. Mantap. Cocok. Macet Tom. Bagaimana Pak? Oh. Aduh kusat. Si tanpa tepuk sebelah tanah. Pak ini dimana Pak? Dapat di jalan satu warna sempit. Ini ada motor yang parkir di sini. Tawasan kuliner namanya. Eh? Tawasan kuliner pasal apa? Boleh jalan lurus nih. Bisa. Nggak bisa. Ulang gua. Hah? Tom? Eh. Ngapain? Itu di depan tuh. Kalian mau nyoba. Terus agak berani sih lu. Kita ingin menggigit. Aduh. Aduh. Ularnya gitu. Gua lagi mengumpulkan niat dulu. Mas. Sante ulang satu. 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 Tapi siapa kering? Tapi campur sama darahnya aja Pak. Satu batas satu kering? Ya darahnya satu. Darahnya satu. Dan labah peduli campur aja kali ya? Campur bisa. Aduh. Campur aja. Enak. Gak ada tembanya lah. Apa sih? Gak yang sudah dijadi kan? ya jadi sudah ada menu sate ular saya ingin mencoba menggigit ular ini menggigit ular kalau dagingnya itu merah ternyata ini nih apa namanya yang sopnya ini agak teksturnya lebih merah gitu jadi gimana? takis Tom? ayo ayo sini lu, mau kemana? udah dibeli, kecabut ini coba dulu, wanginya memang itu sate seperti sate iya hmm lebih lebih legit dari sate yang pernah saya makan sebelumnya enak? enak, enak fierce dan berkasih empat cuma enak abang bisa mengobati masuk angin kata abang enak-enak juara tidak lupa kita di sponsornya ini ada 2 kubra hah? oh ini ada 2 kubra enak Tom ya enak ya enak ini bapak dibilangin ngeyel gimana Tom, enak gak? yang ini sopnya terasa apa? kayak lu tadi bilang ada jahenya, ya ngapain ini ada ini apa? tulang punggung tulang punggung tulangnya akeh temen buat kalian komen-komen kalau kalian tim celupin nasi ke kuah ataupun nasi masukin ke kuah kuah celupin nasi atau nasi celupin ke kuah nasi celupin ke kuah nasi celupin ke kuah atau kuah masukin ke nasi itu yang bener komen di bawah ya wah ini mantep sih ini sedap sih jadi lu pertama kali nih Tom ya coba menggigit ular ya kita tidak clickbait kan? enggak menggigit kubra kan? iya kubra bukan? kubra digigit gak? digigit enggak clickbait dong? enggak clickbait enak kubranya enak ya masakan sebuah kelembutan ini sebenernya tulangnya doang sih tapi secara teksu secara rasnya itu enak ini kita sudah nyobain satenya kan nih udah sate ini udah sopnya kan udah kayak terasa segar gitu disini kan piko disini wah gak usah gede pego aja lu gak terus sekarang pesan kita pesan pesan jarahnya uuh coba Tom digigit dulu itu ularnya buru tak buru Tom biar gak clickbait tak ingin coba lu dikit 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 itu kayak biji pak itu kayak sklap2 itu berduanya gala 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 itu lu ngeremus biji gimana rasanya baru-baru tau sih kalo sum-sumnya dapet juga wah wah wadaaw wah dituangin sama abang tuh wadaaw ya marilah lu gak bisa kabur lu ya ini gak bisa kabur ya makasih mas assalamualaikum eh mau kemana kamu eh sini udah dibikinin kabut tau tapi gua merasakan ada sebuah kesurangan gitu apa kesurangan gua banyak gajinya gak sama tapi sedikit trivia kata abangnya kita setelah minum ini jangan minum yang lain teh kopi yang dingin-dingin air putih aja agaknya air putih doang nih bahunya tuh kayak arak gitu emang ini campuran arak sih wangi 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 alkohol katanya rasa madu ini jargonnya abang jargonnya abang adalah darah kobra manisnya madu wanginya arak yah yah ayo lah boleh singkatnya takis nih pake semur pake semur yang minum alkohol biasa kok iya bener waduh sound man kita memuntah wow oh gitu ternyata rasanya sih ya memang rasa manis manis dan rasa alkohol karena arak karena dicampur arak ga boleh minum teh ya ini menurut kalian ini kita lebar balik jadi sebenernya apakah memakan ular itu boleh ya itu persepsi masing-masing komen di bawah aja komen di bawah aja kayaknya sebenernya fungsi yang kita juga kita kesini badan kita agak lemes kebetulan ini gua juga lagi flu gitu sih sebelum memakan ini nih tadi tanya bondo sound man gua nih iya muntah-muntah dia muntah dulu masuk angin namun ternyata setelah memakan ular better better karena emang saya belum makan tapi niat kita kan membeli karena untuk kesehatan ini for science kita lain iya for science juga bisa kan ini apabila kalian coba ini kita ceritain dulu nih gimana rasanya nih ini kan juga pertama buat kita jadi rasanya dari pertama tuh satenya enak lah ya satenya enak? tender gitu kalau bahasanya apa itu kalau stick tender ya tender rice empuk terus sopnya mantap gitu gurinya sop ular gurinya koya betul ya buat kalian yang jadi kan sebenernya konsepnya Takisbar adalah mencoba yang kalian gak mau coba mungkin kan tulis di bawah kita harus mencoba apa buat kalian sih kita rela pasang badan mie kalian tapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bila ada TV itu pasti sih harus comment, like, subscribe komen, like, subscribe gue di dan gue dan gue rupanya menggigit kobra tuh tidak seburuk yang saya kira betul sekali apalagi yang lu pikirkan gigit kobra asli masih hidup gak mungkin mati dicatek pak dan ternyata masalahnya tuh bukan makan kobra atau enggak kenapa? masalahnya tuh lu makan kobra buat apa? kalo emang buat khasiatnya buat pengobatan gak masalah iya memang betul pasti karena di dunia kedokteran sudah terbukti khasiatnya seribu macam pengobatan penyakit gitu makanya kalo kalian gak berani kalo kalian gak punya nyali lemparin aja kesini ya kita bisa takis boor teman 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 waduh teman wah wah gimana nih gue gak bisa nyupir teman 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 teman